Kita akan inti persiapan konser Malam Puncak ulang tahun ke-29 Indosiar dan akan ada penggunaan teknologi yang memberikan pengalaman tiga dimensi dan interaksi grafis antara penyanyi dan penonton pemirsa. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Focus. Saya Rian Pamit, selamat siang. Sampai jumpa. Permainan lampu sorot yang berwarna warni di panggung outdoor Studio 5 dan 6 Indosiar membuat gelapnya langit malam menjadi meriah. Padahal ini baru uji coba lho. Instalasi panggung dan tata lampu di panggung outdoor baru 70%. Bayangkan jika sudah rampung, bakal spektakuler. Tahun ini tata panggung outdoor mengusung konsep 180 derajat. Kita selalu eksplor ya untuk panggungnya itu untuk selalu lebih luar biasa lagi. Nah kalau tahun lalu itu di stage outdoornya itu kita bentuknya tower. Nah di tahun ini memang bedanya adalah kita panggung stage outdoornya itu kurang lebih kayak 180 derajat di mana ada main stage dan dua stage pendukung di kanan kirinya. Lain lagi nih dengan konsep panggung indoor. Penggunaan teknologi LED bakal menyuguhi pengalaman baru dengan permainan efek tiga dimensi dan interaksi grafis. Antara penyanyi dengan penonton di rumah dan di studio. Luar biasa. Di LED mainnya itu kita akan menampilkan grafis-grafis 3D yang akan bisa dinikmati oleh pemirsa di rumah dan penonton yang ada di studio gitu. Selain itu juga pendukung LED lainnya adalah ada LED movable yang di mana kita bisa memanfaatkan itu untuk treatment. LED-nya bisa kita pindah-pindah tempat di samping atau kita bisa bawa ke main stage untuk interaksi dengan penyanyi atau dancer. Ratusan artis dan musisi ternama Tanah Air siap mengisi konser raya 29 tahun industriar luar biasa yang digelar dua hari berturut-turut. Malam Puncak Pertama digelar pada 10 Januari. Di sesul malam puncak kedua pada 11 Januari 2024. Calvin Tonggi dan Ilham Elias melaporkan dari Jakarta.